selamat menikmati seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini jangan lupa subscribe, komen, dan like dari setiap video yang ada di channel ini because the most support, the most videos will come oke, nah sudah lama ya tidak update video di channel ini, sudah hampir 2 minggu dari video sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang satu Walkman ya, Walkman Sony, tapi sebenarnya bahas Walkman itu gimana ya, gak ada yang detil ya, yang menarik, jadi kadang-kadang ya, bahasanya itu-itu aja tapi karena disini ada fiturnya ya, yang ingin aku bahas, jadi ada tulisan di Walkman-nya gitu ya kita akan bahas itu sebenarnya maksudnya apa ya, oke nah, jadi aku sudah dapet ini ya, yang ini Sony Walkman ya, ini yang Megabass ya, jadi Megabass, fitur utamanya ya, jadi uniknya disini ada semacam seperti equalizer ya, disini ada high kemudian ada low, jadi bass-nya ini bisa kita bisa kita besarkan atau kecilkan ya, seperti ini nah, kemudian disini ada off-on-nya, jadi Megabass-nya ini bisa dimatikan atau dihidupkan, aku gak tau tipenya apa, ini tidak ada tulisannya ada hanya tulisan Sony, kemudian disini ada gelombang radio ya oke, FM dan FM dan AM, kemudian disini ada tulisan Megabass aja, kemudian ada tulisan bass expansion gitu kecil sekali disini ya aku saja gak bisa baca saking kecilnya kemudian disini ada tulisan Walkman, FM, AM jadi fiturnya sebagai apa, pemutar kaset pita juga sebagai radio ya FM dan AM kemudian disini ada anti-rolling mechanism nah ini ingin aku bahas anti-rolling mechanism kemudian disini sudah dilengkapi dengan Dolby ya ini ada Dolby jadi Dolby ini sudah ada jadi zaman dulu berarti di Walkman ini sudah dilengkapi dengan Dolby jadi Dolby itu seperti sound system ya sekarang sudah ada di speaker-speaker ada di handphone bahkan di tab gitu ya pokoknya yang sound system yang pokoknya mumpuni lah ya bagus gitu nah, kemudian disininya kayaknya standar saja sih disini ada ini untuk milih mode-nya ya tip atau radio kemudian ada lubang jack-nya kemudian ada volume kontrol-nya kemudian ada tuning disini ya oke, untuk milih band-nya ya nah disini ada volume kontrol-nya tadi gak ada yang istimewa ya memilih FM AM kemudian disini disini apa ya disini ada kayak seperti pilihannya norm atau metal gitu ya jadi pilihannya untuk mendengarkan pengalaman mendengarkan lebih baik kayaknya ya tip yang dipakai apa tip kasetnya maksudnya pitanya ada kemudian disini ada tombol-tombolnya yang standar disini ada stop kemudian ada fast forward ya ada rewind dengan fast forward disini kemudian ada play ya play-nya ke arah kiri di situ ya dan di belakangnya ada disini ada bell clip ya ada tulisan Sony kemudian disini ada tempat baterainya baterainya seperti ini ya oke nah di bawahnya tidak ada apa-apa lagi kita lihat isinya standar lah ya oke nah seperti ini ya jadi tidak ada speakernya harus pakai headset kalau pakai ini ya ini masih bagus semua ya masih bersih semua karetnya pun sudah diganti ya oke oh iya jadi ini kelihatan kesini ya untuk mencari gelombang radionya ada disini ya ini hanya layarnya saja jadi seperti ini nah disini ada tulisan megabash jadi ya bass itu penting sekali kalau dalam fitur audio ya makin gede bassnya makin bagus juga disini ada tulisan anti rolling mechanism atau bacanya anti or anti ya anti rolling mechanism ya sebenarnya apa sih anti rolling mechanism jadi sebelum buat video ini aku sudah google ya dan referensinya nah ya jadi disini sudah aku google referensinya bahasa inggris semua disini ada what is anti rolling mechanism in cassette player ya jadinya ada tanya jawab ya di dimana ini ya di website-nya aku gak tau disini ditulisnya anti rolling mechanism is pretty much a shock absorber that helps stop any movement such as jogging with a walkman affecting the operation of the player and therefore stop disturbance of your music jadi katanya anti rolling mechanism ini ya ini sebenarnya hanya sekedar apa ya shock absorber jadi penyerap ada benturan ya jadi ini bisa membantu menghilang meminimalisir ya pergerakan jadi misalnya ini dipakai untuk jogging ya karena ini ada bell clipnya bahkan bell clipnya bentuknya seperti ini ya portrait ya bukan landscape seperti ini jadi kan kalau dipakai di di pinggang seperti ini jadinya ya nah jadi seperti ini nah jadi kemungkinan kalau dibawa lari-lari atau jogging ya jadi bisa bergerak gitu ya bergerak nah jadi anti rolling mechanism ini diciptakan oleh Sony sebagai shock absorber jadi sebagai penyerap benturan ya jadi kan goyang-goyang seperti itu bahkan ada di dismen juga anti shock jadi tapi sebenarnya kalau dismen tidak berpengaruh gerak dikit aja sudah skip gitu ya tapi kalau di kaset mungkin beda ceritanya tapi karena aku gak pernah ngalamin jadi gak pernah jogging atau lari-lari pakai walkman seperti ini di pinggang mungkin yang generasi tahun 80an ya mudanya SMA atau kuliahnya tahun 80 dan 90 mungkin ngalamin ya oke jadi disini ada affecting the operation of the player jadi benturan itu bisa mempengaruhi ya mekanisme ya pergerakan mekanisme itu jadi akhirnya jadi akhirnya anti rolling mekanisme ini bisa meminimalisir ya oke pergeseran jadi kasetnya bergeser karena gerak-gerak terus ya tapi kalau menurutku kaset ini cukup kokoh karena banyak sekali penguncinya ya kalau menurutku ya disini kan terkunci di pinch rollernya kemudian disini juga oleh playernya tentu saja mekanismnya jadi nah ini banding dengan dismen kalau dipakai untuk jogging ya jadi itu saja ya jadi kalau disini jelaskan affecting the operation of the player and therefore stops disturbances of your music of your music ya jadi ya menghindari itu tadi ya benturan kemudian bisa bisa mengakibatkan kan jadi distorsi ya musiknya jadi dengan adanya fitur ini diharapkan aku gak tau belum mana coba diharapkan bisa bisa meminimalisir ya di suaranya yang jelek itu ya tapi unik juga kalau kita coba ya jadi bikin eksperimen gitu bener gak anti rolling mechanism ini berpengaruh ya sambil loncat-loncat ya sampai lari di tempat apakah nanti aku buat ya apakah anti rolling mechanism ini benar-benar berfungsi pada walkman ini ya nanti ya aku coba eksperimennya dan upload di video selanjutnya ya nah kalau disini di website-nya amazon ini ada beberapa ya banyak walkman-walkman sony juga yang dilengkapi fitur ini ya disini ada nah kalau di website amazon ya ada ini yang dijelaskan juga ada beberapa beberapa tipe sony walkman juga yang memakai fitur ini ya anti rolling mechanism atau anti saja biasanya orang orang amerikan jimutnya anti ya tapi orang inggris jimutnya anti anti rolling mechanism ya disini ada yang ininya apa tipenya sony wmx 190 ini nah disebutkan disini ada anti rolling mechanism minimizes distortion when the walkman is in motion due to active use jadi katanya anti rolling mechanism meminimalisir distorsi ya ada distorsi itu ada maksudnya gangguan suara gitu ya rusak suaranya ya when the walkman is in motion ketika walkman sedang bergerak karena aktivitas si pemakainya jadi itu ya entah bagaimana shock absorber yang mana atau penyerap benturannya yang dimana anti rolling nya ini yang dimana maksudnya aku pengen tau seperti apa apakah dia menambahkan karet atau apa gitu ya oke nanti kita lihat lagi cari lagi setelah dicari-cari referensinya ternyata gak terlalu banyak ya jadi mungkin karena ini juga rahasia sony ya supaya tidak tidak ada peterangan resmi dari sony jadi piranti atau apa sih yang ditambahkan pada mekanismenya mekanik pada walkman yang katanya anti rolling mechanism ini ya tapi aku baca-baca anti rolling mechanism ini juga dipakai misalnya di otomobil misalnya di apa ya di kendaraan jadi seperti ada pengawat pengawat kawat ya kawat pengait kawat pengait yang membuat roller atau roda atau apalah gitu ya yang pokoknya mekanik-mekanik yang yang dipakai mesin-mesin lain juga ya jadi dia bisa tetap terjaga jadi aliran apa perputaran roda rollernya itu jadi tidak tidak melenceng ya jadi aku juga penasaran diletakkan dimana ya auto rolling mechanismnya ini ya apakah disini gitu ya tapi sebenarnya ini sederhana tapi fitur ini benar-benar berguna menjadi daya jual Sony Walkman pada saat itu ya oke by the way disini juga aku cari di internet ya ternyata seri ini juga tidak punya nomor seri seperti Walkman-Walkman lainnya ya misalnya ada WM dan sebagainya gitu disini ada tulisan Sony Walkman Mega Best Anti Rolling Mechanism itu aja jadi ini serinya ya jadi nah jadi buat kamu ya yang mau cari Walkman ya pilihannya banyak dan kemudian nemu ini jadi sudah ngerti apa itu maksud dari Anti Rolling Mechanism jadi sebuah fitur ya yang dikembangkan oleh Sony yang membuat suara dari cassette ini yang diputar di Walkman ini tidak mengalami gangguan dan tetap stabil ketika diajak Walkmannya diajak jogging atau diajak lompat-lompat tapi seperti aku bilang tadi ya kayaknya lucu juga kalau buat eksperimen ya bener tidak sih Anti Rolling System ini bekerja ya oh iya aku tidak bisa tes suara karena kena copyright ya karena channel ini sudah dimonetisasi jadi nanti kena copyright jadi ini sudah bagus sudah bagus banget Mega Best-nya bagus tapi dapet ya suaranya dapet Mega Best-nya ini bisa kedengaran asik sekali kalau pakai headset jadi jangan disambung ke speaker luar ya nah well itu aja ya video aku kali ini yang mau bahas tentang Sony Walkman Mega Best Mega Best Anti Rolling Mechanism dan sedikit definisi tentang Anti Rolling Mechanism ya sebenarnya tidak terlalu detil dan aku belum dapat seperti apa itu ya mekanismenya apakah ada di ganjal atau sebagainya ya tapi buat kalau kamu tahu ya kalau kamu punya pengetahuan tentang Anti Rolling Mechanism ini kamu bisa tulis di kolom komentar oke well itu aja video aku kali ini ya semoga berfaedah berguna seperti biasa jangan lupa subscribe komen dan like di setiap video yang ada di channel ini oke see you next video bye bye